Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya disini petik sekali ini kalian bersama Muhammad ayatul pikri kenalin gua pikri dari komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan komunikasi winwalisongo semarang jadi kali ini gua buat podcast eh untuk memenuhi tugas kuas bukan gaya-gayaan ya untuk memenuhi tugas kuas metodologi dakwah dari dosen gua ya kali ini gua akan menjelaskan tentang salah satu tokoh matur muda yang ada di dalam sejarah walisongo yaitu Raden Umar Said atau sering dikenal dengan Sunan Murya udah pada tahu belum siapa Sunan Murya ayo gue juga belum tahu sih tahu-tahu dikit ya setidaknya gua bisa menshare lah kepada teman-teman sekalian siapa itu Sunan Murya sedikit pengetahuan gua akan gua bagikan di dalam podcast ini Sunan Murya atau dikenal dengan Raden Umar Said atau juga ada yang yang menyebut Raden Prawoto adalah ulama pendakwah Islam termuda diantara Wali Songo ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan anak dari Dewi Sarah Putri Maulana Ishak Sunan Murya adalah sosok yang sangat terkenal dia bisa dikatakan terkenal di Kesultanan Demak namun dalam kehidupannya dia tidak memilih untuk tinggal di daerah perkotaan masih tinggal di daerah terpencil kalau sekarang kan orang kan pada gengsi ya gua anak Sultan masa gua tinggal di daerah terpencil daerah kota Labos kalau sekarang orang orang pada gengsian anak Sultan kudu tinggal di perkotaan kalau daerah terpencil ya bukan anak Sultan namanya gitu tidak tapi tidak dengan Sunan Murya kalau Sunan Murya teman-teman dia tetap tinggal di daerah kota eh tinggal di daerah terpencil maaf eh dia ikut bergaul suka bergaul dengan masyarakat masyarakat kecil mengajarkan keterampilan bercocok tanam berdagang dan kesenian nah ayah Sunan Murya kan Sunan Kalijaga kata orang buah nggak akan jauh jatuh dari pohonnya nah Sunan Kalijaga kita kenal dengan ajaran keseniannya begitu pun dengan Sunan Murya dia juga tetap mempertahankan seni dan budaya yang ada pada ayahnya sehingga dia berdakwah juga dengan cara kesenian banyak dakwah Sunan Murya itu dalam bidang budaya dan kesenian seperti contohnya ia mengubah tradisi bancakan yang mana dalam tradisi bancakan itu fungsi tumpeng diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah Sohibul Hajat nah Sunan Murya disini mencampurkan antara agama dengan budaya sehingga masyarakat saat itu tidak serta-merta menerima agama langsung ketika dia sudah mengenali budaya sangat jauh datang agama yang disampaikan oleh Sunan Murya dengan mencampurkan kedua tersebut akhirnya dakwah Sunan Murya sangatlah mudah tidak hanya itu Sunan Murya juga ikut bermain kesenian yang ada di masyarakat seperti seni-seni yang ada di masyarakat Sunan Murya juga memainkannya banyak alat-alat musik yang dimainkan oleh masyarakat Sunan Murya juga ikut berkecimpung di dalamnya nah beralih ke Walisongo Walisongo adalah sejarah Islam yang ya bisa kita katakan bahwa sejarah yang besar yang ada di Indonesia sehingga pada masa Walisongo adalah masa kejayaan Islam karena apa Walisongo pada saat itu datang dengan keislamannya namun tidak memaksa kepada rakyat sehingga Walisongo mempunyai jalur-jalur dakwah yang sangat strategis seperti menikah dengan putri raja atau dengan wayang seperti Sunan Kalijaga atau seperti Sunan Murya itu dia berdakwah dengan tradisi sehingga pada masa itu masyarakat tidak terlalu kaget ketika agama datang dan dihadapkan dengan budaya kalau sekarang kan beda datang-datang langsung maksa kamu harus ikut ini kamu harus ikut itu sama juga tuh kayak perasaan kan temen-temen biasa tuh gua suka sama lu lu suka sama gua ya ketika kita berbicara tentang dakwah Sunan Murya itu dia tidak memaksa sama dengan halnya cinta kawan-kawan ketika kawan-kawan mencintai seseorang jangan ingin dicintai balik itu pamrih namanya konsep kita mencintai sama dengan menolong ketika kita menolong kita ikhlas jangan pamrih diminta balasan pun dengan cinta ketika kita mencintai seseorang jangan sampai kita ingin dicintai balik ikhlas saja mencintai dalam diam kata Jalaluddin Rumi begitu udah-udah kita sedain dulu bucinnya kok jadi bucin ya udah jelas banget nih podcast ya biasa lah orang yang baru dua kali podcast kok disuruh podcast ya kan tapi mau gimana pun ya dakwah kita sekarang kalau dikaitkan dengan Sunan Murya itu kita harus beralih juga ketika sekarang masa pandemi semua orang di rumah pegangannya gadget terus maka kita harus menggemborkan atau beralih dakwah kita dari dakwah yang di masjid-masjid beralihlah ke media saat sekarang ini pun dengan Sunan Murya Sunan Murya yang tadi berdakwah secara langsung tapi Sunan Murya lambat-lambat memasuki budaya sehingga orang merasa tidak terpaksa untuk mengikuti agama nah hal yang kita lakukan sekarang juga begitu berdakwah lah dengan media karena kalau bukan kita siapa lagi kan apalagi kita mahasiswa fakultas dakwah dan juga jurusan kita komunikasi maka harus menyampaikan dakwah dengan baik dan benar ya tuntutan kita juga sih ketika kita menyandang sebagai mahasiswa maka gelar yang kita yang dibebankan pertama kali gelar kepada kita adalah agen of change apa itu agen of change kembali kepada diri kalian sendiri agen perubahan dari mana kalian ingin membuat perubahan itu ada pada diri kalian sendiri gua rasa cukup ya podcast kali ini kebanyakan ngomong juga seret perlu minum yaudah gua cukupin podcast kali ini semoga bermanfaat sedikit banyaknya pengetahuan gua tentang Sunan Murya dan Wali Songo dan bagaimana kita sebagai anak muda harus mencontoh Sunan Murya dalam berdakwah dan saat sekarang ini juga pandemi maka tetap lah kita gaungkan dakwah kalau bukan kita sebagai mahasiswa agen of change siapa lagi yang akan merubah negeri ini siapa lagi yang akan mengubah Islam baiklah cukup sekian dari gua apabila ada salah kata gua mohon maaf terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton sampai sejauh ini ya namanya juga channel abal-abal ya kagak ada iklan jadi aman ya dari awal sampai akhir aman 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 lah ya kan yaudah gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di podcast gua selanjutnya mungkin podcast selanjutnya kita bakal podcast kebetulan hutan terima kasih